Narkotika menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan efek ketergantungan. Narkotika sendiri dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Golongan pertama Narkotika golongan pertama hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan karena narkotika jenis ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya, heroin, cocaine, dan opium. Narkotika golongan kedua biasa digunakan dalam pengobatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya, petidin dan betametadon. Sedangkan, untuk narkotika golongan ketiga biasa digunakan untuk terapi karena narkotika jenis ini berpotensi rendah menimbulkan ketergantungan. Contohnya, codein dan turunannya. Berikut merupakan beberapa dampak penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, merasa depresi. Dan mengalami halusinasi. Bahkan, kematian. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya dengan cara Aktif berorganisasi. Atau mengisi waktu luang dengan hal-hal produktif serta positif. Hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam narkoba. Antara lain, salah pergaulan atau ikut geng. Atau masalah keluarga. Sekarang tanggal narkoba. Hidup sehat, bebas narkoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.